Hai nah kemas jadi petrogenol ini berfungsi sebagai pencegah atau penangkap laut buah ini nanti akan dicorkan ke dalamnya ini contohnya adalah tanaman tanaman tomat ini tomat dan cabai rawit cabai kecil seperti ini ini yang digigit lalat buah seperti ini jadinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda diberikan kesehatan diberikan kelancaran dalam pekerja kali ini saya membahas tentang hama penggerak yang merugikan bagi petani contohnya adalah lalat buah dan saya membahasnya dan menanggulanginya dengan menggunakan ini ramuan kecil-kecil cabai rawit ini namanya adalah petrogenol untuk menjebak dan mematikan hama lalat buah karena hama penggerak salah satu ini sulit sekali dikendalikan karena disemprot menggunakan dan fungsi dan inseks tetap saja tidak mati contoh yang terkena hama lalat buah seperti ini buahnya akan busuk nah ini Hai ini busuk ini Hai nah buah jeruk ini busuk disengat lalat buah seperti ini ini disengat dari buah kecil sampai besar ini baru busuk lalu jatuh nah oke sobatani kali ini saya akan menjebak ini perangkap lawat buah bersama Mas Munir ini mas ini di kebun cabai 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 yang kemarin itu terlambat cobat untuk pemasangan lalat buahnya jebakannya yang terlambat ini banyak yang disengat seperti ini gara-gara ulasi kecil ini jadi nyengatnya itu dari ukuran kecil segini ya sudah dicengat segini sudah dicengat jadi busuknya waktu besar ini mas yang besar coba ini besar sampai busuk ini emang-emang ya sangat emang-emang sekali sangat mengganggu sekali sangat mengganggu ini kalau cuma dilem atau dicapak yang lain atau di kalau disemprot itu biasanya itu hilang ya mas hilang cuma kurang efektif datang kurang lagi kurang lebih satu hari sudah kembali lagi tapi kalau ini kebanyakan kan sekali masuk ke dalam mati langsung bahkan tidak bisa keluar lawat buah langsung mati nah seperti ini yang sangat merugikan petani ini lagi bah sangat-sangat merugikan ini ini adalah hama lawat buah ini langsung di jebak ini harganya kurang lebih 7-10.000 di daerah saya ini kecil ukurannya berapa mili mas 805 mili 5 mili nah 5 mili ini jadikan kurang lebih 4-5 wadah ya mas ya 5 4-4 aja 4 wadah yang penting supaya merata hasilnya ini cabainya kurang lebih umurnya berapa bulan mas kurang lebih tiga bulanan ya tiga bulan tiga bulanan seperti ini cabainya ya diserang lalat buah ini bunganya lebat ini disemprot menggunakan yang kemarin ya mas susu ya susu dan dipupuk dengan pupuk tawon ini cabai jenis baja ini baja ringan apa baja apa mas baja berat ini aja berat ini aja mas segera dilakukan penyebakan yang yang itu tadi mas ada mas yuk nah oke sobat Tani kali ini masnya sedang mau menjebak lalat buahnya praktekan pemasangan praktekan pemasangannya ini terut terutama yang belum mempunyai wadahnya kita bisa mencari aqua bekas lah aku apa saja yang bisa dikasih air ini air mental bukan air matang kasih kapas dikasih kapas kecil segini kurang lebih ini dikasih airnya satu gelasan mas cukupnya saja yang penting jangan lebih lebih lubang lubang pintu ini digantung buat apa yang digantung sobat karena digantung itu seperti biar kelihatan seperti buah ya mas nah kalau tidak digantung itu hasilnya kurang efektif tapi kalau digantung ini seperti buah gembandul lah katanya orang Jawa nah ini dioleskan ini dibuka cuma ataskan saja sedikit saja ya ini cukup sudah cukup ya ini sedikit saja sedikit saja kalau sudah langsung langsung dimasukkan lagi dimasukkan ke dalam ke dalam ini lalu ditutup kembali ditutup dengan rapat dengan rapat nah ini kita biarkan selama kurang lebih satu mingguan ini akan penuh ini penuh sesak di dalamnya kalau sudah penuh kira-kira dua sampai lima hari diganti airnya saja diganti lagi dikeluarkan berarti mas dikeluarkan semuanya diganti dengan yang baru airnya nah oke untuk pesannya untuk sobat-sobat tani ini gimana mas untuk menanggulangi hama kutu penggerak ini ini sangat cepat sekali disemprot juga larinya cepat terbanyak terbanyak sangat cepat maka untuk mengatasinya dengan ini jalan satu-satunya seperti ini saja seperti ini ini di segala tanaman bisa mas segala tanaman contohnya jeruk buah jeruk buah naga cabai semuanya cabai tomat dan kacang panjang dan lain-lain ya mas yang penting cara peletakannya jangan sampai ditaruh di tengah-tengah jadi harus di seperti ini kan di samping-samping di samping pagar ya mas ya atau di upeng kandang lah nah di samping-samping pagar saja nah oke terima kasih sobat tani sudah menonton video saya jangan lupa like comment dan subscribe-nya dan jangan lupa terus mengikuti channel saya supaya lebih lagi lebih maju lagi dan lebih mendapatkan ilmu yang saya berikan ya mas nah oke terima kasih mas ya terima kasih ini adalah Petroginal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Seperti ini contohnya Ini baru dipasang 1-2 menit Yang masuk sudah ada 10 ekor Sangat maksimal sekali Sangat membantu para petani di seluruh Indonesia Semoga saja dapat bermanfaat Ilmunya yang saya bagikan Nah seperti ini Ini aqua Aqua kecil, aqua besar juga bisa Yang penting dilubangi, dikasih kapas, ditutup Seperti ini jadinya Nah dikasih air juga bisa, tidak juga bisa Sangat membantu sekali Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap, salam petani Salam petani muda komuliti Nah mantap Selamat menikmati